Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat semua yang lagi malas menesan Lagi mager-mageran lagi kebanyakan uang Dan masih bingung mau dihabisin buat apaan Balik lagi sama Tukang Kaset Bajakan Kali ini kita akan mereview sebuah film Yang mendapatkan rating 7,2 Di IMDB Film ini berjudul Brave Mimin mengingatkan agar sahabat semua tetap menjadi penonton yang baik Dengan cara tekan tombol subscribe Like bila sahabat semua suka dengan video ini Dan selalu tinggalkan komentar yang Bermanfaat Tanpa banyak bahasa basi lagi yang bisa bikin basi Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya Check it out Diceritakan di Skotlandia Raja Pergus dari Klan dan Brods Menghadiahi putrinya yang bernama Merida Dengan sebuah busur pada ulang tahunnya Saat berlatih Merida bertemu dengan Willio the Whips Makhluk mistis yang bisa menuntun manusia Menuju takdirnya sendiri Setelah itu Seekor beruang iblis Raksaksa yang bernama Mordu Menyerang keluarga mereka Merida pun lolos Bersama ibunya Ratu Elinor Sedangkan ayahnya Pergus kehilangan kaki kirinya Akibat perkelahian dengan beruang tersebut Bertahun-tahun kemudian Elinor melahirkan putra laki-laki kembar tiga Identik dan Merida Telah menjadi seorang remaja yang berjiwa bebas Ibunya memberitahu padanya Bahwa dia harus bertunangan dengan putra sulung Dari salah satu kepala klan Sekutu ayahnya Ibunya menceritakan pada Merida Sebuah legenda tentang seorang pangeran Yang menghancurkan kerajaannya sendiri Dan Elinor memperingatkan bahwa Jika pernikahan ini gagal Maka hal itu dapat membahayakan Kerajaan mereka Meskipun sudah diperingatkan Merida tetap saja tidak Menginginkan pernikahan tersebut Dan akhirnya ketiga klan tiba dengan membawa putra sulung mereka masing-masing Untuk bersaing di pertandingan dalam rangka memperebutkan sang putri Selama pertandingan Merida menyatakan bahwa dia juga memenuhi syarat Untuk bersaing dengan tangannya sendiri Karena dia juga merupakan anak sulung dari klan dan bros Akibatnya Elinor marah besar kepada Merida Setelah merusak permadani keluarga Merida melarikan diri ke dalam hutan Di sana ia sekali lagi bertemu dengan Willio the Wears Yang membawanya ke gubuk seorang penyihir tua Yang pada waktu awal berpura-pura menjadi pemahat kayu Setelah melakukan tawar-menawar Sang penyihir setuju untuk memberikan Merida mantra Dalam bentuk sebuah kue supaya ibunya bisa mengubah pemikirannya Merida pun kembali ke istana dan memberikan kue yang telah dimantrai tersebut kepada Elinor Sebagai tanda perdamaian Rato pun menggigit kue itu sepotong Tetapi rasanya tidak enak dan meninggalkan sisa kue tersebut di dapur Setelah memakannya Rato pun itu sakit dan berubah menjadi seekor beruang hitam besar Beruang yang sama yang dibenci oleh ayahnya Merida Menyadari bahwa kehidupan sang ratu sekarang dalam bahaya besar Merida pun berusaha untuk menyembunyikan ibunya ini Setelah membujuk saudara-saudaranya agar bersedia membantu mereka Dalam upaya pelarian Merida dan Elinor pun berhasil kembali ke pondok penyihir Namun disana tidak menemukan siapapun Sang penyihir itu meninggalkan petunjuk bahwa manta tersebut akan permanen Hingga pajar kedua Dia juga meninggalkan teka-teki kepada Merida Yang mengatakan bahwa takdir bisa diubah jika sang putri bisa memperbaiki ikatan yang dirobek oleh keangkuhan Merida dan ibunya pun perlahan mulai memperbaiki hubungan mereka selama perjalanan mereka untuk menemukan penangkal mantra tersebut Dan Merida juga mengamati bahwa manta tersebut perlahan-lahan mulai menjadi permanen Sang ratu Elinor sering kehilangan kontrol dan bertindak seperti beruang pada umumnya Setelah sekali lagi bertemu dengan Willio the Whips Keduanya mengikuti mereka keruntuhan kuno dan kemudian menemukan fakta Bahwa mordu sebenarnya adalah pangeran dalam legenda yang diseritakan oleh Elinor kepada Merida Yang menerima mantra yang sama dari penyihir tersebut Merida berteori bahwa dia bisa membalikan mantra dengan memperbaiki permadani keluarganya yang telah ia sobek di awal Di istana para klan yang sekarang bermusuhan berada di ambang peperangan Tetapi Merida berhasil mencegah pertumpahan darah dengan mengingatkan mereka tentang sejarah klan mereka yang terhormat dan sangat heroik Dia kemudian meminta mereka agar membiarkan anak-anak mereka untuk memilih sendiri Siapa yang harus mereka cintai dan nikahi dalam pilihan mereka sendiri Di tengah nuansa kebahagiaan Merida kemudian menyelinap ke ruang permadani Tetapi Elinor kehilangan kontrol diri manusianya Pergus menemukan kamar tidurnya rusak dan berpikir bahwa istrinya telah diserang Ia menemukan Merida bersama Elinor di ruang permadani dan mengira bahwa Elinor adalah mordu Fergus pun kemudian mengejar Elinor yang telah berubah menjadi beruang Dengan bantuan saudara-saudaranya yang telah berubah menjadi tiga ekor bayi beruang Karena mereka juga memakan kue sisa Merida Merida pun mengejar kawanan berburu ayahnya sambil menjahit permadani yang telah ia sobek Para anggota klan dan Fergus berhasil menangkap Elinor dan berniat untuk membunuhnya Tetapi berhasil disegah oleh Merida Elinor kemudian terlibat perkelahian dengan mordu yang asli yang tiba-tiba muncul Berusaha untuk melindungi Merida Elinor berhasil memikatnya ke bawah menhir yang kemudian runtuh menimpah mordu Akhirnya melepaskan roh pangeran kuno dari kutukan tersebut Saat pajar muncul Merida menyelimuti Elinor dengan permadani yang telah dijahitnya Tetapi tidak terjadi apa-apa Setelah mengungkapkan rasa cintanya kepada ibunya Yang merupakan makna sebenarnya dari teka teki sang penyihir Ibunya pun berubah kembali menjadi manusia biasa Bersamaan dengan adik kembar tiganya dan keluarga itu pun akhirnya bersatu kembali Beberapa hari kemudian ketiga klan ingin berangkat ke kerajaan mereka masing-masing Dan Merida serta Elinor menunggangi kuda mereka bersama-sama Dan film pun usai